Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Saya pemilik mobil VW Beetle tahun 1973, saya dapat tahun 1985. Tadinya standar, saya modifikasi karena saya ingin ikut balapan di VW. Ini Kodok Gaspol, VW Beetle 1302 tahun 1970. Ini mobil balap pertama saya. Saya suka VW dari tahun 1986. Dulu saya dikasih VW standar sama orang tua, masih SMA. Cuman saya pengen VW itu lain daripada yang lain. Jadi saya utak-tik mesin, sampai akhirnya VW bisa kenceng. Pertama kali itu, papa yang ngenalin mobil VW-nya ke aku. Jadi dari kecil, udah main di VW, sampai akhirnya touring bareng papa masih kecil. Terus ikut ngurusin mobilnya, sampai sekarang punya sendiri dibeliin. Jadi lama-lama suka. Awalnya, lihat di Sentul, kan ada banyak VW balap juga. Terus kebetulan punya, jadi dibikin lah buat balap, ikut-ikutan. Ini emang seneng sih sama balap. Pengalaman saya di balap VW, selain menyenangkan, juga ya lebih ke fun. Jadi saya juga jadi pembalap itu bukan karena saya pembalap, turunan pembalap, tapi balap karena VW. Perbedaannya dengan mobil lain, mungkin untuk memodifikasi mesin, VW lebih banyak. Karena dari standarnya 1.300, kita bisa naikin ke 1.600, dan kita bisa dinaikkan lagi menjadi 2.000. Kalau mobil lain, mungkin belum tentu semudah kayak seperti VW. Kalau VW standar itu kecepatannya rata-rata maksimal di 110 km per jam. Tapi kalau udah dimodifikasi, bisa sampai 200 km per jam. Khusus untuk balap VW ini, emang selain skill, juga kita harus mengerti tentang... VW, kita harus menjiwai mesin VW itu sendiri. Jadi harus tidak boleh engine brake kalau dalam perlombaan. Karena VW itu mesinnya di belakang, tarik teroda belakang, juga titik beratnya ada di belakang. Jadi kalau dalam pembalap itu harus ingat bahwa beban kita ada di belakang. Jadi kita seperti didorong. Mungkin orang tidak mengambil spray VW. Karena dia tidak memahami karakter VW. Jadi biasanya orang-orang yang biasa lahir di ikut balapan dengan maket bumi. Dia yang memahami itu kurangan dan kelebihan VW. Resting itu bukan sekedar gaya-gayaan. Kalau buat aku sih, resting itu buat menanggung pikiran, satu. Yang kedua itu melatih konsentrasi. Ya, daripada kita resting di jalanan akhirnya nabrak orang dan nggak dapat apa-apa juga. Mending disalurin aja ke track selagi bisa naik podium. Jadi orang tua juga bangga ketimbang resting di jalanan gitu. VW Racing itu lucu, unik, dan kencang. VW Racing satu keren, yang kedua jarang, yang ketiga keren lagi.